Halo teman-teman, masih membahas Dong Hua Shaolin di mana kali ini kita akan memasuki season keduanya. Selain melanjutkan kehidupan Tang San di Akademi Sri Lanka, nanti juga akan banyak terungkap mengenai cerita kehidupan di masa lalunya. Serta akan diceritakan juga backstory dari Tang Hao, ayah dari Tang San yang berselisih dengan organisasi besar bernama Balero Pelindung. Bagi kalian yang belum menyaksikan season satunya, saya sarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu agar tidak gagal paham saat mengikuti ulasan kali ini ya. Dan saya juga masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan seri Dong Hua-nya secara langsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Setelah Tang San berhasil mengalahkan Meng Yiran, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya yang nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tang San yang tengah flashback, mengenang masa lalu kelamnya dalam pertempuran melawan Balero Pelindung. Diperlihatkan kala itu, Tang Hou muda tengah berlari bersama Ah Yin, sang istri yang sedang menggedong seorang bayi yang tak lain adalah Tang San kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Balero Pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Dauluo. Salah satunya adalah Mas Rau pemilik kekuatan roh hantu berwujud bayangan hitam. Dengan susah payah, Tang Hou melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalanya yakni Palu Hou Tien. Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan Tang San bayi, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman Palu Hou Tien yang mengakibatkan semburan makhema. Namun muncul lagi Mas Rau lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung Bunga Krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata roh yang tajam dan mematikan. Digempur dengan serangan-serangan dasya tersebut, Tang Hou masih bisa menahannya karena meskipun sama-sama bergelar Dauluo, dua Mas Rau tersebut bukanlah tandingannya. Terima kasih telah menonton! Yang menyelaukan dari langit pertanda kemunculan dari sang dewa balai roh pelindung. Mereka pun akhirnya bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisian mereka. Dia adalah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya Tang Hou lah yang lebih unggul dari pimpinan balai roh pelindung dalam duel satu lawan satu tersebut. Akan tetapi saat ingin menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah yang bergelar Dauluo tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tang Hou, sehingga sekarang ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Hou sudah berada di ujung maut, Ah Yin tiba-tiba saja kembali untuk menolongnya. Sayangnya keadaan menjadi semakin buruk saat pasukan dari balai roh pelindung pun juga semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ah Yin yang merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tang San kepada Tang Hou dan berpesan agar Tang Hou merawatnya. Sementara ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Hou, sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru pera kecil. Karena hasil latihannya selama ratusan ribu tahun ia berikan kepada Tang Hou dalam wujud cincin seluman roh berwarna merah berusia seratus ribu tahun. Tang Hou yang sebenarnya tak menginginkan pengorbanan Ah Yin pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi permintaan terakhir dari istrinya tersebut untuk menjaga dan merawat Tang San. Kembali ke masa sekarang, dari sisa benih Ah Yin yang dulu sempat ia tabur telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Tang Hou lalu menceritakan mengenai Tang San yang kini telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan Ah Yin. Ia juga menceritakan mengenai Xiao, gadis yang selalu bersama dengan putranya tersebut. Ia berharap kalau mereka kelak tak akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya mengingat Xiao juga merupakan seluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tang San sudah memiliki banyak teman dan para guru yang sangat peduli terhadapnya, Tang Hou pun merasa lega dan tak perlu mencemaskannya lagi. Sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin ia lakukan, yaitu pergi ke Balai Roh Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Sin beralih ke hutan Sindu memperlihatkan pasangan naga Meng Su yang begitu mengagumi kehebatan para murid Akademi Sri Lanka khususnya kepada Tang San. Menurut Meng Su, Tang San adalah anak yang jenius dengan bakat yang luar biasa sehingga ia memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan Meng Jiran. Di sisi lain, Tang San masih berupaya keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Xiao kembali yang sontak mengejutkan mereka semua. Pandangan Xiao kemudian langsung tertuju kepada Tang San yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang begitu berat. Xiao yang merasa cemas menjelaskan bahwa proses penyerapan ini memang sangatlah beresiko. Karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Xiao, di levelnya yang sekarang seharusnya Tang San hanya boleh menyerap cincin roh maksimal 1.500 tahun. Sementara siluman laba-laba yang sekarang ia serap sudah berusia lebih dari 2.000 tahun. Pembicaraan beralih menanyakan bagaimana Xiao bisa selamat dari siluman kera raksaksa. Dengan masih ingin menyembunyikan identitas aslinya, Xiao pun terpaksa mengarang cerita kalau tadi saat berada di dalam hutan, terdengar suara auman siluman kerbau yang membuat siluman kera raksaksa lari ketakutan dan tak sengaja melepaskannya. Secara kebetulan, saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor siluman roh berusia 1.000 tahun yang sedang sekarat. Secara kebetulan lagi, saat itu juga ia telah mencapai level 30, sehingga ia pun segera menyerapnya untuk mendapatkan cincin ketiga. Tentu mendengar cerita Xiao yang penuh dengan kebetulan dan serasa tak masuk akal membuat semuanya sangat keheranan. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memenuhi undangan dari Flander untuk datang ke Akademi Sri Lanka. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tang San serta hubungannya dengan Tang Hao. Master Xiao mengungkapkan bahwa sebenarnya Tang San tak hanya punya satu roh pelindung, melainkan bocah itu juga mewarisi roh pelindung Palu Houtian milik Tang Hao. Sin kembali beralih memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin mengkhawatirkan. Proses kultivasi itu pun telah mencapai puncaknya. Akan tetapi karena efek dari siluman laba-laba yang terlalu kuat membuat Tang San merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang roh yang menyerupai kaki dari siluman laba-laba yang ia serap. Tubuh Tang San yang tak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong. Sementara itu, kesadaran Tang San kembali memperlihatkan flashback dari kehidupan masa lalunya saat ia tengah berupaya menyusup ke perpustakaan paling rahasia di sekte Tang untuk mempelajari sebuah teknik terlarang. Sembari berusaha memeja tebing yang sangat coram, ia teringat dengan hari-hari yang ia jalani di sekte Tang di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang rendah oleh murid-murid lain karena mereka merasa memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai murid dalam sekte ketimbang Tang San yang hanyalah murid luar. Ia juga teringat saat mencoba meminta izin kepada salah seorang tetua untuk diperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan rahasia karena ia ingin mempelajari teknik Tang Men, sebuah teknik tingkat tinggi dari sekte Tang. Namun izinnya ditolak, tetua itu justru menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral yang bahkan tak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun apalagi Tang San yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tang San kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke dalam perpustakaan melewati para penjaga di sana. Sampai tiba-tiba ia di lantai ketiga, tempat di mana gulungan teknik rahasia Tang Men disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh tetua besar Tang Lan yang merupakan pimpinan tertinggi di sekte Tang sekaligus penjaga dari tempat ini. Tang San yang menyesali perbuatannya menyatakan siap menerima hukuman apapun, bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun sang tetua justru menyelamatkannya. Kemudian ia justru menjelaskan mengenai sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal sekte ini dulu adalah sekte terkuat yang sangat disegani oleh semua orang. Alasannya sudah jelas, karena para generasi baru dalam sekte yang terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar, padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat pada hilangnya banyak teknik rahasia dari sekte Tang, karena para generasi tersebut tak cukup kuat untuk bisa mempelajarinya. Sehingga ia merasa bahwa kehadiran dari Tang San dengan bakat yang luar biasa mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Sin beralih ke masa sekarang memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin membaik dan akhirnya proses kultivasinya pun telah selesai. Isak tangis haru menyertai momen tersebut. Kemudian Tang San menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan seluman laba-laba kecil yang sepertinya anak-anak dari seluman laba-laba yang telah dibunuh Tang San. Semuanya pun mulai panik karena kekuatan mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tang San berinisiatif untuk memberikan mereka masing-masing senjata rahasianya karena dengan senjata tersebutlah ia dapat menghabisi seluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tang San sangatlah membantu dalam menghadapi para seluman laba-laba kecil. Senjata itu sangat efektif bahkan untuk tipe support seperti OECK pun bisa dengan mudah menggunakannya. Saat Xiaowu terdesak dan hampir terkena serangan dengan sigap, Tang San pun datang untuk melindunginya. Secara refleks, ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh para seluman laba-laba yang ingin menyerang Xiaowu. Dan sisanya lari ketakutan melihat amokan dari Tang San. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Guru Zhao lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami saat berada di dalam hutan sindu mengenai Tang San dan OECK yang telah mendapatkan cincin roh ketiganya serta kemunculan seluman roh kera-raksaksa yang sempat menculik Xiaowu. Guru Zhao juga mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiaowu mengenai teriakan kerbau yang sanggup membuat takut seluman roh terkuat tersebut. Kemudian masuklah Master Xiao dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan mengenai keberadaan dari seluman roh yang jauh lebih kuat dari seluman kera-raksaksa di hutan sindu yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para seluman roh. Makhluk mengerikan itu bernama Banteng Sancaungu tinggal di dalam Danau Tenang yang menjadi pusat dari hutan sindu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang master roh bergelar dauluwo yang masuk jauh ke dalam hutan berniat menantang seluman kera-raksaksa untuk berduel. Namun di pusat hutan ia malah bertemu dengan seluman roh yang jauh lebih menakutkan dari seluman kera-raksaksa. Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang luar biasa besar malu itu bahkan juga mengerti bahasa manusia. Pembicaraan kemudian berlari membahas mengenai OCK yang telah mendapatkan cincin ketiga dari seluman ular terbang serta Tang San yang juga telah mendapatkan cincin roh ketiganya dari seluman laba-laba meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya. Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Xiao yang mengatakan kalau mungkin kelah kekuatan dari Tang San akan bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain kita diperlihatkan Tang San yang sedang memikirkan ingatan dari mas lalunya. Ia seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya di mas lalu yang membuatnya bertekad untuk mulai membangun sekte Tang di dunia baru yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Flander mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar di Akademi Sri Lanka. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tang San dan Xiao yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut, tiba-tiba Tang San berteriak agar semuanya segera menjauh. Dan benar saja, kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali dan naasnya serangan tersebut mengenai langan Mang Ho Jun. Master Xiao berusaha menghidle insiden tersebut dengan mencoba menenangkan Tang San yang terlihat sangat panik. Sementara itu, Mang Ho Jun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tang San sangatlah beracun. Di bawah, ia masuk ke dalam kamar. Master Xiao lalu menyuruh Tang San agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Ho Jun karena hanya dengan cara itu Mang Ho Jun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tang San sangat ragu karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Ho Jun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut dan Mang Ho Jun pun akhirnya bisa diselamatkan. Keesokan harinya diperlihatkan Master Xiao yang kembali menceramai Tang San. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tang San ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tang San untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiga yang baru ia serap. Master Xiao mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi sekarang juga dilapisi racun yang sangat kuat. Mungkin fakta bahwa Tang San memang telah bertindak sangat gegabah, tetapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari seleman laba-laba memang sangat cocok untuk roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tang San juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Xiao terkejut karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tibalah ia di sebuah tempat yang dipenuhi para pandai besi yang tengah sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tang San dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tang San menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik. Singkatnya, Tang San menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk bicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat rampil dan profesional. Ia juga bertemu dengan si kembar T. Ling dan T. Hu yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh. Sesampainya di ruangan, mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala pandai besi kemudian meminta jaminan kepada Tang San. Ia masih belum meyakin kalau Tang San adalah seorang master roh. Ia pun meminta Tang San untuk menunjukkan ID card master roh miliknya. Setelah melihatnya, ia sangat terkejut karena di situ tercatat bahwa Tang San sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanya rumput biru perak. Tang San lalu menjelaskan bahwa apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari Akademi di Kota Nauding. Sementara sekarang, ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Tak lama setelah itu, si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari si kepala pandai besi. Mereka lalu menceritakan kalau Tang Sanlah orang yang telah menyelamatkan nyawanya di arena pertarungan roh. Kala itu, Xiaoyu yang emosi ingin menghabisi mereka. Namun beruntung Tang San berhasil menghentikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, tanpa pikir panjang, ia pun menyepakati perjanjiannya dengan Tang San, mengingat Tang San telah berjasa untuk kedua putranya. Di sore harinya, terlihat Tang San yang sedang menyendiri di sebuah tebing, tengah memikirkan sekte Tang yang akan ia bangun di dunia barunya ini. Tak lama setelah itu, Xiaoyu datang menghampirinya dan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Tang San. Namun Tang San berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang memikirkan ayahnya dan juga Xiaoyu. Sayangnya ketika baru mulai adegan romantis, tiba-tiba mereka dipanggil oleh teman-temannya. Keesokan paginya, dimulailah latihan para murid Akademi Sri Lanka dibawa bimbingan langsung dari Master Xiao. Ia memerintahkan Daimube untuk maju. Kemudian menjelaskan kalau Daimube harus bisa mengalahkan satu persatu murid Akademi Sri Lanka, mengingat di antara yang lain Daimube lah yang secara teori paling kuat karena telah mencapai level 37. Yang akan menjadi lawan pertamanya adalah Tang San. Namun Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan kekuatan Cicinroh ketiga dan senjata rahasianya. Hal ini membuat Daimube protes. Menurutnya tidak akan adil karena Tang San memiliki level lebih rendah darinya, selain itu akan percuma latihan bertarung jika harus membatasi kekuatan. Akhirnya Master Xiao pun membatalkan aturannya sehingga mereka bebas menggunakan apapun kemampuan mereka. Setelah mendapatkan ababa dari Master Xiao, pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tang San melancarkan serangannya terlebih dahulu menggunakan rumput biru peraknya. Berkat Cicinroh dari seluman laba-laba, kini tali akarnya menjadi lebih tipis namun menjadi jauh lebih kuat. Sebagai tipe crowd control, Tang San jelas tahu bahwa ia tak akan bisa menang jika berhadapan langsung dengan tipe fighter seperti Daimube. Oleh karena itu, ia stay menjaga jarak dan terus mencoba mengendalikan jalannya pertarungan. Kesalahan fatal dari Daimube adalah terlalu meremehkan musuhnya. Sampai Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan skill ketiganya, yaitu tali akar jaring laba-laba. Dan kali ini Daimube tak lagi bisa sembarangan memotong karena selain kuat, jaring tersebut juga mengandung racun yang sangat mematikan. Dengan ini pertarungan mereka pun berakhir dengan Tang San yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah Tang San menyerap kembali racun yang sempat mengenai Daimube, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Hojun dan Oishike. Serangan pertama Daimube masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan dua cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Hojun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya. Cukup untuk menekan Daimube karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Hojun telah meningkat semenjak dari hutan sindu. Serangan berikutnya barulah Mubai menggunakan kekuatan cincin roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa Mang Hojun atasi karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mubai lupa kalau di pihak Mang Hojun terdapat Oishike yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Hojun. Sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Hojun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Daimube. Mubai adalah tipe petarung jarak dekat dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja. Sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Daimube hanya bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishike habis. Namun itu pun juga tak akan mudah karena Mang Hojun terus mendapatkan suplai energi dari Oishike sehingga serangannya bisa ia sepam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memerintahkan Tang San untuk separing melawan Xiao Wu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tang San pun cukup dibuat kualahan di awal oleh Xiao Wu mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit, skill kedua milik Xiao Wu. Ini menjadi kesempatan bagi Xiao Wu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tang San juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya menggunakan skill ketiga jaring laba-laba. Namun penghalang itu dapat dengan mudah Xiao Wu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Xiao Wu sudah hampir menang, Tang San menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga, Master Xiao segera menghentikan pertarungan dari para muridnya tersebut. Semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dai Mube sempat protes. Menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tang San harus berhadapan dengan Mang Ho Jun dan Oishiki yang dalam kondisi prima. Namun Master Xiao mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya, musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Xiao mengungkapkan kekecewaannya dari performa para murid pada latihan hari ini sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh. Ia kemudian menegaskan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan. Kepala Akademi Flander sempat protes kepada Master Xiao karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para murid dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah latihan fisik, melainkan upayanya untuk melihat sudah sejauh mana hubungan baik antar murid sebagai sebuah tim yang solid. Di tengah-tengah hukuman, Tang San mengajak Dai Mubai untuk mengurangi beban teman-teman yang lain karena secara fisik mereka berdualah yang paling kuat. Mengingat mereka kini adalah satu tim yang harus menguatkan satu sama lain. Lumayan cukup jauh berjalan, mereka bertemu dengan tiga murid Akademi Changhui yang dulu pernah berselisih dengan mereka. Di sini para murid Akademi Changhui tersebut ingin belas dendam atas perbuatan mereka dulu. Dihajarlah Mang Hojun yang sudah tak berdaya karena sudah sangat kelelahan. Menyaksikan hal itu, Tang San pun langsung bertindak dan dengan mudah bisa menghajar mereka semua. Kemudian melanjutkan hukuman tersebut, teman-teman yang lain mengambil kembali beban yang sempat dititipkan ke Tang San dan Dai Mubai karena melihat mereka berdua yang memikul beban terlalu berat. Singkat cerita, setelah berupaya keras melewati masa-masa sulit, mereka semua pun telah menyelesaikan hukuman dan tiba di gerbang Akademi Sri Lanka. Malam harinya mereka semua pun beristirahat. Hari demi hari mereka jalani berlatih di bawah bimbingan dari Master Shaw sampai tak terasa tiga bulan pun telah berlalu. Pada suatu pagi, Tang San melihat sebuah kotak di kamarnya yang ternyata berisi senjata rahasia yang dulu pernah ia pesan dari bos pandai besi. Terlihat ia sangat puas dan mengagumi senjata tersebut karena dibuat begitu sempurna hanya dalam waktu tiga bulan. Ia lalu mulai berpikir untuk memperbanyak benda tersebut untuk ia bagikan ke semuanya. Namun tak lama setelah itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Mang Ho Jun yang terlihat babak belur. Mang Ho Jun lalu menceritakan semua kejadiannya. Bahwa tadi ia mencoba mendekati gadis yang menjadi panitia pendaftaran arena pertarungan roh, meskipun beberapa kali ditolak, ia memutuskan untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, gadis itu diganggu oleh seorang preman mesum bernama Bule. Tentu ia pun bergegas untuk melindunginya sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sayangnya Mang Ho Jun bukanlah tandingan dari Bule. Karena si preman mesum tersebut ternyata adalah seorang masroh yang telah mencapai level 40 dan memiliki empat cincin roh dengan kekuatan bayangan kegelapan. Perbedaan kekuatan tersebut membuatnya dihajar habis-habisan sampai babak belur. Banyak yang mengatakan kalau Bule memang merupakan penjahat mesum yang meresahkan karena sering menggoda, melecehkan bahkan memperkaus gadis-gadis di kota. Dengan statusnya sebagai masroh level 40 membuat ia banyak ditakuti oleh warga kota. Setelah mendengar cerita Mang Ho Jun membuat Dai Mube sangat emosi karena menurutnya orang-orang seperti inilah yang sangat merusak reputasi dari seorang masroh. Tang San yang sepakat menginisiasi agar Akademi Sri Lanka mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Namun dalam masalah ini, mereka berempat memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa melibatkan Akademi Sri Lanka. Mereka pun mengendap-endap keluar asrama. Xiaowi yang mengetahui pergerakan mereka menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Meski awalnya ditolak karena kasus ini dinilai sangat berbahaya, ia tetap memaksa ikut setelah meyakinkan Tang San bahwa ia ingin mewakili para gadis untuk memberi pelajaran preman mesum. Berangkatlah mereka berlima ke kota untuk mencari bule. Dalam perjalanan, Mang Ho Jun menjelaskan mengenai ciri-ciri bule. Seorang pria tinggi, pakaiannya dominan hitam serta memiliki kekuatan roh pelindung berwujud dua cakar bayangan dan sayap di punggungnya. Lalu mereka pun memulai pencarian. Sayangnya setelah cukup lama mencari, mereka sama sekali tak menemukan jejaknya. Oleh karena itu, Xiaowi mengusulkan sebuah ide untuk menjadikan dirinya sebagai umpan guna memancing bule supaya keluar mengingat orang itu sangat mesum dan menyukai gadis-gadis cantik. Rencana tersebut pun mereka jalankan. Xiaowi berpura-pura berjalan sendiri sementara keempat temannya mengawasi dari jauh. Dan benar saja, tak lama setelah itu bule muncul dan berniat untuk menangkap Xiaowi. Sejauh ini Xiaowi masih memerankan dirinya sebagai gadis polos untuk melihat tindakan dari bule. Ia lalu mencoba memancing bule agar mengantarnya ke toko permain di dekat sini. Tentu dengan senang hati, bule pun bersedia menemaninya. Namun ia justru mengarahkan Xiaowi ke tempat gelap dan sepi untuk bisa melancarkan aksi mesumnya. Ketika melihat gerak-gerik bule yang mulai macam-macam, dari sinilah Xiaowi mulai bertindak untuk memberinya pelajaran. Setelah Xiaowi menghajarnya babak belur, mereka berniat untuk langsung pulang. Namun Tang San merasa kalau hukuman seperti ini masih belum cukup untuk membuat orang ini jerak. Sehingga ia ingin memberinya hukuman yang tak pernah akan bisa ia lupakan seumur hidupnya. Sementara itu, diperhatikan kepala Akademi Flander bersama Master Xiao tengah membicarakan masalah keuangan Akademi yang semakin menipis. Hal ini karena metode pengajaran dari Master Xiao selama 3 bulan terakhir ini sangat intens serta terlalu boros dalam memberikan fasilitas kepada para murid sehingga membuat anggaran biaya benar-benar membengkak. Namun Master Xiao mengatakan agar Flander tak merisaukan hal tersebut. Karena ia memiliki rencana tersendiri untuk memperbaiki keuangan Akademi sekaligus sambil melatih para murid ke tingkat berikutnya. Keesokan paginya, saat bule membuka mata, ia mendapati dirinya sedang terikat di atas sebuah tiang dan menjadi tontonan banyak orang. Terlebih lagi, posisinya berada di dekat pusat pemerintahan kota sehingga di sana juga banyak prajurit istana yang berseliwaran. Tak lama setelah itu, dua temannya yang bernama Ekau dan Tianya datang mencarinya dan bergegas menolongnya saat tahu temannya tersebut sedang terikat dan menjadi bahan tontonan warga kota. Setelah berhasil terlepas, bule membaca tulisan yang ditempelkan Tang San di tubuhnya yang di situ tertulis semua pengakuan kejahatan yang selama ini ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukannya menyadari kesalahannya, hal ini justru membuatnya semakin emosi dan bertekad bahwa ia pasti akan membalas dendam. Di sisi lain, semua murid Akademis Sri Lanka berkumpul untuk menerima latihan tahap kedua di bawah bimbingan dari Master Xiao. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa arena pertarungan roh akan menjadi tempat latihan mereka selanjutnya, mengingat mereka juga sudah cukup berpengalaman bertarung di sana. Ia menjelaskan bahwa kali ini tak akan ada batasan waktu. Latihan akan dinyatakan selesai setelah masing-masing dari mereka mendapatkan lencana perak. Tidak hanya mengikuti pertarungan satu lawan satu, melainkan mereka juga harus berpartisipasi dalam pertarungan tim sebagai tim Akademis Sri Lanka. Sebelum berangkat, Master Xiao menyampaikan beberapa aturan yang harus mereka patuhi saat mengikuti pertarungan. Yang pertama, mereka harus menggunakan nama samaran dan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah asli kepada musuh, sehingga mereka harus mengenakan topeng pada setiap pertarungan. Sementara peraturan kedua, dalam pertarungan mereka dilarang menggunakan senjata rahasia. Dan terakhir, mereka diwajibkan mengikuti dua pertarungan per hari tidak peduli kalah maupun menang. Sesampainya di kota, mereka mulai mendiskusikan rencana untuk bersiap menghadapi pertarungan. Master Xiao menyarankan agar para tipe support membentuk tim dua orang agar memudahkan mereka memperoleh lencana perak. Oishiki memilih berpasangan dengan Dai Mubai. Sementara Ning Rongrong sebenarnya ingin dipasangkan dengan Mang Hojun, namun ia lebih memilih berpasangan dengan Suying. Setelah itu, Master Xiao mendistribusikan topeng untuk para murid agar mereka kenakan untuk menyembunyikan identitas mereka di atas arena. Dalam pertarungan tim, mereka akan menggunakan nama tujuh monster Sri Lanka. Namun dalam pertarungan satu lawan satu dan dua lawan dua, masing-masing dari mereka akan ia beri nama samaran. Dai Mubai menggunakan nama samaran harimau putih, Oishiki sebagai paman sosis, menghujur sebagai phoenix api, tangshan sebagai dewa asura, Xiao sebagai kelinci iblis, suying sebagai musang neraka, dan Ning Rongrong sebagai dewi pagoda. Sehingga cerita dengan masing-masing skin barunya, para murid akademi Sri Lanka pun memasuki arena pertarungan. Pertarungan pertama dimulai oleh pasangan tangshan dan Xiao Wu melawan tim tikus dan kucing. Tercatat tim yang menjadi lawannya ini telah menang sebanyak lima kali berturut-turut sehingga tidak heran kalau semua penonton berekspektasi tinggi kalau tim tangshan akan dibuat babak belur. Mengandalkan lemparan dari rekannya, kucing menyerang dengan kecepatan tinggi. Tangshan dengan mudah menghindarinya, sementara Xiao Wu bertugas menyerang musuh yang lain. Giliran tangshan menggunakan tali akarnya ia bisa mengikat masroh kucing untuk mengatasi kecepatannya. Akan tetapi, rekan tikusnya bergegas datang dan langsung memotong tali tersebut. Merasa tidak punya pilihan lagi, tim kucing dan tikus menggunakan jurus andalan mereka yakni jurus kombinasi tornado darah. Dengan memanfaatkan putaran berkecepatan super dari si tikus terbentuklah pusaran angin yang dipertajem dengan cakar kucing dari rekannya. Sebuah teknik yang bisa digunakan menyerang sekaligus bertahan di waktu yang bersamaan. Menanggapi serangan itu, tangshan pun menggunakan skill keduanya yaitu tali akar parasit, sebuah teknik di mana ia mampu menumbuhkan tali akarnya di permukaan kulit target kemudian melilitnya dengan kuat. Dengan ini, pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari pihak tangshan dan xiaowu. Setelah itu, giliran teman-teman tangshan yang maju untuk bertarung dan mereka semua bisa memenangkannya. Meskipun sayangnya kita tidak diperlihatkan scene pertarungan tersebut. Beberapa lama setelah itu, pertarungan berikutnya adalah pertarungan tim yang melibatkan seluruh siswa akademi Srilanka. Dalam briefingnya, Master Xiao menjelaskan mengenai pentingnya kerjasama tim demi memenangkan pertarungan kali ini. Mengingat lawan mereka yang pastinya akan jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertarung secara individu. Walaupun Daimubai adalah ketua kelas, namun ia mengakui kehebatan tangshan dalam menyusun strategi sehingga ia menyerahkan pengaturan formasi kepadanya. Tangshan lalu menjelaskan bahwa Daimubai, Suying, dan Xiao akan menjadi penyerang di garis depan. Ia akan berada di tengah sebagai pendukung, tepat di belakangnya adalah dua support, Oishike dan Ning Rongrong, sementara di garis paling belakang akan diisi oleh Mang Hojun yang mempunyai tugas utama untuk melindungi para support tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan prepare, mereka pun naik ke arena pertarungan dan kali ini yang akan menjadi lawan mereka bernama tim petarung badak gila. Sebelum pertarungan dimulai, kita diperlihatkan scene flashback saat tim Sri Lanka tengah bersiap-siap naik ke arena setelah seorang tim petarung gila menghampiri mereka. Di sini orang itu bertindak kurang sopan dengan mencoba menggoda Suying. Melihat itu, Daimubai yang tak terima ingin menantangnya untuk berduel. Untung saja ketika suasana semakin memanas, datang seorang panitia yang melarai kedua belah pihak. Ia mengancam kalau mereka membuat keributan, maka mereka akan didiskualifikasi. Sebelum pergi, panitia itu mengatakan kepada para murid Sri Lanka bahwa yang akan menjadi lawan mereka merupakan pemegang rekor tak terkalahkan semenjak datang ke tempat ini. Selain itu, mereka juga terkenal sangat kejam. Yang menjadi lawan mereka selama ini kalau tidak mati pasti akan terluka sangat parah. Oleh karena itu, ia menyarankan jika tim Sri Lanka sudah terdesak, akan jauh lebih baik jika segera menyerah. Namun peringatan itu tentu sama sekali tak menurunkan tekad Daimubai dan para siswa Akademi Sri Lanka lainnya. Kembali ke masa sekarang, kini kedua tim sudah berada di dalam arena dan siap untuk memulai bentrokan pertarungan tim 7 lawan 7. Kemudian, mereka pun menunjukkan kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Tang San menugaskan Daimubai untuk Baiwan melawan ketua tim yang memiliki kekuatan roh pelindung badak hutan. Dengan skill ketiganya, jaring laba-laba Tang San berhasil menjerat ketua tim pertarung Gila. Dan sejauh ini pihak Tang San yang sangat mendominasi pertarungan tersebut. Akan tetapi, pada langkah berikutnya Tang San salah perhitungan yang mengabaikan peringatan dari Master Xiao untuk menghabisi tipe support dari pihak lawan yang memiliki kekuatan roh pelindung cakram harapan. Setelah orang tersebut berhasil menyelesaikan persiapan tekniknya, kini masing-masing dari anggota tim petarung badak gila mendapatkan buff kekuatan dan kecepatan secara signifikan. Terlebih lagi, skill itu memiliki pasif untuk menghilangkan rasa sakit sehingga pihaknya bisa terus bertarung secara membabi buta. Dengan ini, keadaan pun berbalik 180 derajat. Merasa pihaknya semakin terdesak, Tang San pun menginisiasi untuk memanfaatkan sosis terbang OICK guna menghindari kegilaan dari lawannya. Namun masalahnya, skill OICK juga tak akan bisa bertahan lama. Terlebih lagi, pihak lawan yang tak kehabisan akal, mereka masing-masing mendesak pihak Tang San dengan menggunakan serangan bebatuan. Kondisi semakin diperparah dengan Ming Rongrong yang terkena jeratan jaring laba-laba dari si musuh wanita. Beruntung saat akan menghantam pilar, OICK datang untuk melindunginya. Karena durasi sosis terbang hampir mencapai batasnya, Tang San meminta OICK untuk membuatkannya lagi. Sayangnya sekarang kekuatan OICK sudah terkuras habis sehingga ia hanya bisa membuat satu sosis lagi. Tang San berencana memakan sosis terakhir tersebut, sementara teman-temannya ia perintahkan untuk keluar dari arena karena ia ingin menyelesaikan pertempuran seorang diri. Teman-temannya pun menurutinya untuk keluar arena dan mempercayakan semuanya kepada Tang San. Menurut pengamatan Tang San, ia menyadari kalau semua musuh yang mendapatkan buff memasuki mode setan yang artinya meski kekuatannya meningkat drastis, namun perlahan kesadaran mereka mulai menghilang. Sehingga target utama Tang San adalah untuk mengalahkan si wanita laba-laba yang menjadi satu-satunya anggota tim yang terjaga. Lawannya yang sudah sangat percaya diri akhirnya melakukan kesalahan dengan menjerat Tang San menggunakan jaring laba-labanya. Tanpa terduga-duga Tang San justru menyerap kekuatan tersebut dan menarik lawannya ke arahnya. Diikuti dengan kekuatan rumput biru peraknya yang menangkap satu persatu musuhnya lalu melemparkannya keluar arena sehingga dengan ini tim Akademi Sri Lankela yang dinyatakan sebagai pemenangnya. pasca pertarungan tersebut mereka semua pun berkumpul untuk melakukan evaluasi. Para murid Sri Lanka meminta maaf karena sepanjang pertarungan mereka telah banyak melakukan kesalahan. Namun Master Show mengungkapkan kalau ia cukup puas dengan pertarungan yang mereka sajikan. Pasalnya dari awal saja tim Sri Lanka bisa dengan lancar menguasai jalannya pertarungan meski lawan mereka rata-rata berada di level lebih dari 35. Ia juga menegaskan mengenai keputusan tim untuk hanya menyisakan Tang San berduel seorang diri di puncak pertarungan adalah keputusan yang tepat. Mengingat saling percaya juga merupakan salah satu bentuk dari sebuah kerjasama tim. Waktu pun terus berlalu. Setiap hari para murid Akademi Sri Lanka menghabiskan waktu latihan mereka untuk bertarung di atas arena pertarungan roh. Mereka pun juga selalu menang dalam setiap pertempuran yang membuat nama mereka semakin naik. Kehebatan mereka menggema di seluruh penjuru kota sehingga banyak warga kota yang sangat mengidolakan dan mendukung mereka pada setiap pertempuran. Ketika memasuki pertarungan ke-28 Master Show kembali mendaftarkan para murid Akademi Sri Lanka untuk segera mendapatkan rencana peraknya. Karena jika hari ini mereka berhasil menang maka sudah pasti mereka akan mencapai rank tersebut. Namun saat panitia pendaftaran tahu kalau yang Master Show daftarkan adalah tujuh monster Akademi Sri Lanka yang menjadi sangat excited dan bergegas mengantarnya untuk menemui penyelenggara arena pertarungan roh. Dimulailah pembicaraan mereka. Si penyelenggara mengungkapkan kekagumannya terhadap murid-murid Sri Lanka yang mengukir sejarah baru di tempatnya sebagai tim yang paling lama mendapatkan win streak atau kemenangan beruntun padahal sebagian anggota tim bahkan belum mencapai level 30. Oleh karena itu ia menawarkan sebuah kesepakatan dengan Master Show untuk mengikut sertakan para muridnya tersebut mengikuti turnamen di arena pertarungan pusat. Jika Master Show sepakat maka hari ini juga orang tersebut akan memberikan lencana perak untuk tim Sri Lanka. Kemudian si penyelenggara menceritakan masalah sebenarnya yang tengah ia hadapi. Dalam aturannya setiap arena cabang harus mendelegasikan tim terbaik mereka untuk mengikuti turnamen di arena pusat. Dan sebelumnya yang ia delegasikan adalah tim petarung Badagila. Menurutnya untuk saat ini tim petarung Badagila merupakan tim terbaik yang ia miliki. Namun timnya tersebut kalah telak sehingga ia mengalami kerugian yang sangat besar karena dalam pertarungan yang diselenggarakan banyak uang yang harus dipertaruhkan. Berdasarkan analisisnya penentu kemenangan dari sebuah tim bukan cuma masalah level melainkan kombinasi kekuatan roh pelindung dari masing-masing anggota tim yang seling mendukung satu sama lain. Menurutnya tim 7 monster Sri Lanka memiliki hal tersebut. Selain itu kemenangan tim Sri Lanka sebanyak 27 kali berturut-turut sudah cukup untuk membuktikan kalau mereka memanglah sebuah tim yang sangat kuat. Sehingga dengan alasan itu ia berencana menjadikan mereka sebagai delegasi berikutnya dengan imbalan sejumlah koin emas. Setelah Master Sri melihat daftar anggota tim yang akan menjadi lawan murid-muridnya tanpa pikir panjang ia pun menyepakatinya. Setelah itu Master Sri mencoba mendiskusikannya dengan Pak Kepala Akademi Flander. Awalnya Flander menyayangkan keputusan Master Sri yang terlihat terburu-buru menyepakatinya begitu saja. Namun setelah Master Sri menjelaskan bahwa imbalan yang ditawarkan mencapai 10 ribu koin emas jumlah yang sangat fantastis untuk memperbaiki perekonomian Akademi semuanya pun langsung sepakat. Lagi pula menurutnya ini akan menjadi sebuah latihan yang sangat bagus bagi tim Sri Lanka. Mereka lalu mulai menginvestigasi kemampuan dari para anggota tim yang akan menjadi lawan mereka. Tim ini berasal dari Akademi Tiandu. Ketua tim bernama Yu Tianfeng level 39 dengan kekuatan roh pelindung naga petir biru. Wakil ketua bernama Du Guyan level 38 dengan kekuatan roh pelindung ular giok. Anggota pertama bernama Osler level 36 dengan kekuatan roh pelindung macan tutul. Anggota kedua bernama Si Ling Ling level 35 tipe support dengan roh pelindung bunga apel. Anggota berikutnya adalah Simo bersaudara dengan kekuatan roh pelindung penyu hitam. Sementara anggota terakhir bernama Yu Feng kekuatan roh pelindung siulan burung angin dengan level 36. Master Shou kemudian mengatakan akan mengizinkan Tangshan menggunakan tulang rohnya namun tidak dengan senjata rahasianya. Menurut perhitungan Master Shou persentase kemenangan dari tim Sri Lanka tak lebih dari 30% karena selain kuat dari segi kemampuan individu lawan mereka juga merupakan tim yang memiliki komposisi begitu lengkap. Ia lalu menyarankan agar para murid mewaspadai ketua dan wakil ketua dari tim lawannya. Karena kekuatan roh pelindung naga biru yang dimiliki Yu Tian Feng adalah jenis paling kuat dari semua jenis hewan buas. Wakil ketua yang bernama Dugu Yan juga harus diwaspadai karena roh pelindung ular giyok merupakan tipe pengendali yang menggunakan racun yang sangat mematikan. Dalam sejarah dunia Dauluo hanya satu orang Master Shou yang memiliki pengendali racun terkuat yang bisa jadi Dugu Yan adalah keturunannya mengingat sama-sama memiliki roh pelindung ular giyok. Ning Rongrong kemudian mengungkapkan mengenai si Ling Ling tipe support yang memiliki teknik healing area memiliki kekuatan penyembuh yang sangat menakjubkan. Makanya ia ragu kalau Sri Lanka punya kesempatan. Namun Tang San masih yakin kalau Sri Lanka bisa menang. Di sisi lain anak-anak Akademi Tiandu juga tengah membahas tim yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Namun mereka sangat percaya diri mau siapapun lawannya pasti dengan mudah bisa mereka kalahkan. Tak lama setelah itu datang guru mereka yang justru mengatakan kalau musuh kali ini tidak akan bisa dianggap enteng karena mungkin memiliki kekuatan yang sepadan dengan mereka. Tim tersebut bernama tujuh monster Sri Lanka dengan kemenangan 27 berturut-turut dan baru saja mendapatkan lencana perak. Sebelum pergi sang guru berpesan jika tim Tiandu berhasil menang ia melarang keras untuk menyakiti serius murid-murid Sri Lanka termasuk jika nanti mereka sampai terkena racun Dugu Yan maka setelah pertarungan Dugu Yan harus memberikan penawarnya. Ia menambahkan akan memberitahukan alasannya nanti setelah pertarungan. sehingga cerita kedua tim berjalan memasuki arena yang begitu megah dengan kapasitas 20 ribu penonton. Tidak heran mengingat pagelaran ini merupakan yang terbesar di kota. Kemudian mulailah mereka saling menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tim Sri Lanka melakukannya secara bergantian sekaligus untuk membentuk dan merapatkan formasi mereka. Begitu pula dengan tim Akademi Tiandu. Tentu yang menjadi sorotan utama adalah sang ketua yang bernama Yu Tianfeng pemilik kekuatan roh pelindung istimewa yakni Naga Petir Biru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tim ini memiliki komposisi yang sangat lengkap. Mereka punya serangan terkuat, pergerakan tercepat, pertahanan sempurna serta tipe support terbaik. Dai Mubai memulai serangan pertamanya berlihat menghancurkan pertahanan lawan terlebih dahulu. Sayangnya ia tak cukup kuat untuk bisa menembusnya. Kemudian Tianfeng langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Dai Mubai menggunakan skill pertamanya yaitu serangan cakar petir. Kilatan dari tekniknya tersebut bahkan dapat menyelaukan seluruh arena. Beruntung Tangshan bertindak cepat untuk menarik jauh Dai Mubai sehingga ia terhindar dari serangan fatal tersebut. Giliran divisi penyerang dari tim Sri Lanka yang maju untuk melancarkan serangan guna mengobrak ngabrik formasi lawan. Sementara Tangshan sejauh ini masih mengambil peran sebagai pendukung dari jarak jauh. Bahkan teknik yang Tangshan gunakan cukup untuk membuat Tianfeng terpukau karena Tangshan bisa dengan mudah mengendalikan rumput biru perak seolah-olah sudah menjadi tangan dan kakinya. Terlebih lagi ia sanggup menggunakannya untuk mengendalikan beberapa anggota tim dalam waktu yang bersamaan. Kali ini Yu Tianfeng lah yang telah salah perhitungan. Dengan tindakannya yang terlalu gegabah menyerang Tangshan justru membuatnya masuk ke dalam peranggap tim Sri Lanka. Sekilas kita juga diperlihatkan flashback saat Tangshan memimpin diskusi pembahasan rencana pertarungan bersama timnya. Ia berpikir kalau nyawa dari tim musuh berada di ketuanya. Karena kekuatannya yang sangat spesial tentu membuat Tianfeng akan sangat percaya diri sehingga hal ini bisa dimanfaatkan Tangshan untuk memberinya perangkap. Di luar arena Master Chow juga sangat mengagumi keahlian Tangshan dalam menyusun strategi. Menjadikan Daimubei sebagai umpan kemudian menggunakan rumput biru peraknya untuk menyelamatkannya. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Tianfeng agar menyerang Tangshan dan memasukkannya dalam jebakan. Dengan ini sedari awal pihak Sri Lanka yang menguasai jalannya pertarungan. Di dalam jebakan tersebut tim Sri Lanka terus menggempurnya dengan serangan Phoenix dari Mang Hojun sedangkan Tangshan berusaha mencari kesempatan untuk mengikatnya. Sementara anggota tim Tiando yang lain hanya bisa membantu doa karena terhalang dinding api yang dibuat oleh Mang Hojun. Ketika Tianfeng mencoba mengerahkan Mumbai sudah bersiap dengan serangan gelombang harimau penghancurnya. Menyaksikan Tianfeng terluka parah wakil ketua Duguyen sangat emosi sehingga ia ingin mengakhiri pertempuran dengan serangan racun dari teknik ular giyok. Hal ini sempat membuat guru mereka khawatir mengingat racun tersebut yang dapat langsung membunuh lawan dalam sekejap hanya dengan sekali sentuh. Menyadari serangan tersebut Tang San segera bertindak cepat untuk menarik mundur seluruh anggota timnya. Terlihat ia masih cukup tenang untuk membaca situasi. Semuanya pun dibuat sangat tercengang kalau Tang San memiliki cara untuk mengatasi racun ular giyok milik Duguyen dengan penetral racun yang telah ia persiapkan. Tentu pengetahuannya yang sangat luas mengenai dunia racun ia dapatkan dari ingatan ketika dulu masih berada di sekte Tang. Semuanya dibuat sangat terkejut karena selama ini tak pernah terpikir sedikitpun untuk bisa menanggal racun dari ular giyok yang terkenal begitu kuat. Dari belakang tim Tiando masih tersisa ling-ling ialah tipe support dengan teknik lautan sembilan hati yang dapat melakukan healing area untuk menyembuhkan para anggota timnya. Jika teknik ini berjalan lancar maka tim Tiando sangat mungkin untuk bisa membalikan keadaan. Kini pertarungan antar kedua tim yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terjadilah bentrokan antar ketua tim. Meski luka Tian Feng telah disembuhkan namun energi rohnya masih belum sepenuhnya pulih. Sementara Suying masih beradu kecepatan dengan salah seorang anggota tim lawan yang bernama Osler pemilik kekuatan raw pelindung Macan Tutul. Sama halnya dengan Mang Ho Jun yang tengah bayuan melawan anggota tim yang setipel. Namun tim Sri Lanka kurang diuntungkan karena terdapat perbedaan level dan jumlah cincin. Di sisi lain Xiao Wu dan Tang San tengah menghadapi Simo bersaudara pemilik pertahanan cangkang kura-kura. Walaupun mereka ini spesialis pertahanan mereka juga bisa memanfaatkan kekuatan cangkangnya untuk menyerang meski di waktu yang bersamaan membuat pertahanannya menjadi menurun. Hal itu kemudian dimanfaatkan Xiao Wu untuk melancarkan serangan. Namun sayangnya kali ini Tang San salah perhitungan. Cangkang-cangkang itu dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memotong tali akar Tang San agar pengguna rumput biru perak tersebut tak bisa lagi menarik Xiao Wu. Kini Xiao Wu pun masuk ke dalam perangkap. Teleportasinya pun juga tak akan berguna karena memiliki batasan jarak yang pendek. Akibatnya ia terluka sangat parah karena menerima serangan telak dari Simo bersaudara. Meng Hojun yang sangat emosi mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan Auman Phoenix. Begitu pula Suying dan Daimubai menggunakan teknik gabungan roh harimau putin neraka. Teknik tersebut sangatlah kuat yang dapat menggetarkan seluruh arena sekaligus memukul mundur tim Akademi Tiandu. Setelah kehebohan itu diperlihatkan Simo bersaudara yang akan segera menerima amukan dari Sang Pangeran Rumput Biro Perak. Tang San pun tak akan menahan dirinya lagi. Dengan penuh emosi ia mengeluarkan tulang roh laba-labanya untuk pertama kalinya di atas arena. Di waktu yang bersamaan Tang San menggunakan skill ketiga jaring laba-laba untuk menjatuhkan lawan pengguna teknik roh angin. Selanjutnya ia memancing Simo bersaudara untuk melancarkan serangan terkuatnya yang kemudian justru ia arahkan agar serangan tersebut mengenai Sang Ketua Tim. Setelah itu ia segera bergerak cepat untuk menjatuhkan Simo bersaudara dan tanpa jeda ia langsung berlari ke arah Dugu Yan. Diperlihatkan racun Dugu Yan juga sama sekali tak mempan karena basically teknik laba-laba Tang San juga merupakan teknik yang beracun. Dengan tatapan yang sangat dingin Tang San menangkap Dugu Yan dan seolah-olah memiliki hasrat yang kuat untuk membunuhnya. Melihat hal itu Tian Fang menyuruh Tang San untuk melepaskannya kemudian menyatakan kalau timnya sudah menyerah. Emosi Tang San perlahan mulai surut setelah mengingat ucapan dari Master Xiao. Ia lalu bergegas menyerap kembali racunnya sebelum menuju jantung target dan membunuhnya. Terakhir ia meminta Ling Ling anggota tim lawan yang memiliki tenning healing agar juga menyembuhkan Xiao yang tengah terluka. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan tim tujuh Monster Sri Lanka. Setelah tim Akademi Tiando berhasil dikalahkan oleh tim Akademi Sri Lanka dengan penuh kekecewaan mereka pun saling menyalahkan dirinya sendiri masing-masing. Namun sang guru yang diketahui bernama Sing Ming kembali memberikan mereka semangat bahwa kekalahan ini bukanlah sesuatu yang buruk melainkan justru menjadi pembelajaran bagi mereka untuk menghilangkan sikap sombong dan takabur serta membuat mereka terus berlatih agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sementara itu di pihak lain semua murid Akademi Sri Lanka terlihat sangat gembira atas kemenangan yang luar biasa. Dengan ini latihan tahap kedua telah berakhir karena setelah memenangkan pertarungan tersebut masing-masing mereka sudah berhasil mendapatkan lencana perak. Di tengah pembicaraan Sing Ming selaku guru dari tim Akademi Tiando tiba-tiba datang dan langsung memberikan hormat kepada Pak Kepala Akademi Flander. Dari sini pun terungkap bahwa Sing Ming ternyata merupakan alumni dari Akademi Sri Lanka sehingga Flander dan Guru Zou adalah mantan gurunya. Inilah yang menjadi alasan mengapa kemarin sebelum pertarungan mereka Sing Ming sempat memeringkatkan timnya agar jika mereka menang mereka tidak melukai serius para murid Sri Lanka. Namun siapa sangka malah timnya yang harus menerima kekalahan. Flander kemudian memperkenalkan Sing Ming kepada Master Xiao yang merupakan guru baru di Akademi Sri Lanka. Akan tetapi ketika Sing Ming hendak memberikan hormat kepada Master Xiao sebagai guru baru Sri Lanka Master Xiao justru menolaknya. Flander lalu menjelaskan kalau Master Xiao ini adalah paman dari salah satu murid Sing Ming yang bernama Yu Tian Feng sehingga bisa dikatakan kedudukan mereka saat ini setara. Namun terlihat Master Xiao yang merasa sangat tidak nyaman saat Flander membahas hubungannya dengan klan naga Tiran Petir Biru. Master Xiao justru mempertegas bahwa ia dan klan tersebut sudah tidak memiliki hubungan apapun. Selang waktu berjalan para murid Sri Lanka diperintahkan untuk mengambil hadiah yang sudah dijajikan penyelenggara pertarungan sebelumnya sekaligus menukarkan poin mereka untuk mendapatkan lencana perak sebagai tanda kelulusan dari latihan tahap kedua. Setelah poin dihitung ternyata Tang San memperoleh poin tertinggi yaitu di kisaran 5 ribuan sementara yang lain rata-rata hanya sekitar 2 ribuan. Hal ini karena selain pertarungan tim dan pertarungan satu lawan satu ia juga mengikuti pertarungan dua lawan dua. Dengan poin sebanyak itu bisa dikatakan Tang San merupakan top global dalam pertarungan Arena Ro di seluruh dataran Dauluo. Mereka lalu menerima lencana mereka masing-masing dan hanya Tang San lah yang satu-satunya memperoleh lencana emas sedangkan teman-teman yang lain baru mendapatkan lencana perak. Sementara itu kita diperlihatkan tim Akademi Tiando yang sempoyongan berajak kembali ke penginapan. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Master Xiao yang mengatakan ingin mengajak Yu Tianfeng bicara empat mata sehingga Yu Tianfeng menyuruh teman-temannya untuk pergi terlebih dahulu. Master Xiao memulai percakapan dengan memuji keponakannya tersebut yang telah bekerja keras hingga bisa mencapai level 39 di usianya sekarang. Kemudian ia menanyakan mengenai kabar ayah dan kakeknya. Tianfeng menjawab bahwa mereka baik-baik saja namun kakek sudah semakin tua sehingga semua urusan klan diurus oleh ayahnya. Lalu ia meminta agar Master Xiao pulang ke kerajaan Tiando karena ayah dan kakeknya sebenarnya sangat merindukannya. Tetapi Master Xiao menolak hal itu. Ia mengatakan kalau itu mustahil karena hubungannya dengan klan naga sudah lama berakhir. Berhari membicarakan pertarungan hari ini Tianfeng meminta maaf karena kekalahannya telah membuat makhluk klan naga tiran petir biru. Namun Master Xiao menjelaskan kalau Tianfeng sebenarnya bukan kalah melawan tim Sri Lanka melainkan kalah melawan sikap angkuh dirinya sendiri sehingga dengan mudah bisa masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh musuh. Sebelum pergi ia berpesan agar Tianfeng menjadikan kekalahannya hari ini sebagai pelajaran berharga untuk terus berlatih menjadi Master Roh yang jauh lebih kuat. Sin lalu berpindah memperlihatkan Flander yang menentraktir makan malam guru Xing Ming dan para murid Sri Lanka. Semua berjalan menyenangkan sampai Master Xiao datang dan tiba-tiba mengatakan kalau ia akan menyerahkan semua murid Sri Lanka kepada kerajaan Tiandu. Kemudian ia menjelaskannya lebih rinci bahwa sebentar lagi akan ada turnamen terbesar bagi para Master Roh di dunia Dauluo sayangnya turnamen tersebut hanya boleh diikuti oleh para murid dari Akademi Resmi. Sedangkan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Akademi Sri Lanka bukanlah Akademi Resmi. Sehingga menurutnya akan jauh lebih baik jika para murid Sri Lanka bisa mengikuti turnamen tersebut di bawah naungan Akademi Tiandu mengingat Akademi Tiandu memiliki dua kuota untuk bisa berpartisipasi. Hal ini dirasa akan cukup menguntungkan kedua belah pihak karena para murid Sri Lanka akan punya kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sementara kerajaan Tiandu juga akan diuntungkan dengan nama baik yang akan dibawa oleh para murid Sri Lanka. Keputusannya tersebut sempat mendapatkan tentangan dari Flander selaku Akademi Sri Lanka. Ia masih tidak rela kalau kerja kerasnya selama 20 tahun membangun Akademi diserahkan kepada kerajaan Tiandu begitu saja. Namun setelah Master Xiao meyakinkannya kalau ini semua demi kebaikan para murid Akademi Sri Lanka sehingga Flander sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melanjutkan kesepakatannya Master Xiao lalu menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Akademi Tiandu. Yang pertama Akademi Tiandu harus menerima seluruh guru dari Akademi Sri Lanka dan semua latihan mereka hanya akan dilakukan oleh guru-guru dari Sri Lanka tersebut tanpa melibatkan pihak dari Akademi Tiandu. Di sini Flander yang nampaknya masih berat hati melepaskan para murid Sri Lanka memilih untuk keluar ruangan pada Master Xiao dan Guru Zhao. Mang Ho Jun kemudian menyusul untuk menemani dan sedikit menenangkannya. Ia mengibaratkan bahwa ini hanya akan seperti meminjam ayam untuk menetaskan telur. Sehingga cerita mereka semua akhirnya kembali pulang ke Akademi Sri Lanka. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa keberangkatan mereka menuju Kerajaan Tiandu akan berlangsung dua bulan lagi. Dan selama dua bulan tersebut mereka akan dibebaskan dari latihan. Sebagian murid menghabiskan waktunya untuk liburan. Sementara hari demi hari Tang San habiskan untuk membuat berbagai macam senjata rahasia yang nanti akan ia bagikan kepada teman-temannya. Sehingga cerita dua bulan telah berlalu. Sebelum berangkat semua murid berkumpul untuk melihat senjata rahasia terbaru yang telah Tang San buat. Senjata tersebut ia beri nama Cakar Dewa Terbang. Memiliki tiga cakar besi yang sangat tajam yang keramannya cukup kuat untuk menghancurkan sebuah batu. Fitur yang lain bisa ia tembakan dengan kawat sepanjang 30 meter berguna untuk serangan kejutan maupun meningkatkan mobilitas. Setelah selesai mempresentasikan senjata rahasianya ia memberikan satu persatu kepada teman-temannya secara gratis. Dirasa semua persiapan telah siap mereka semua pun berangkat menuju kerajaan Tiando dengan menggunakan sosis terbang dari OISIKE. Perjalanan mereka berlangsung selama beberapa hari sehingga juga sempat singgah di sebuah penginapan. Sampai suatu ketika saat kembali melanjutkan perjalanan tibalah mereka di sebuah kota yang bernama Kota Silves. Sebuah tempat yang terlihat sangat barbar di mana banyak terjadi penindasan, penjarahan, dan banyak tindakan kriminal lainnya. Master Show kemudian menyuruh para murid untuk mengikuti pertarungan tersebut sebagai bagian dari latihan tahap ketiga mereka. Namun sayangnya dikarenakan tim Sri Lanka sudah mencapai rang lencana emas, panitia pendaftaran mengatakan kalau mereka tidak bisa berpartisipasi karena pertarungan di sini tertinggi hanya memiliki lencana perak. Sementara dalam pertarungan arena diputuhkan kesetaraan rang. Namun jika tetap ingin bertarung, panitia pendaftaran memberikan Master Show alternatif lain yaitu dengan mengikuti pertarungan bebas. Dalam pertarungan bebas dimungkinkan untuk sebuah tim saling menantang satu sama lain meski terdapat perbedaan rang. Tanpa pikir panjang Master Show pun mengambil tawaran tersebut lalu menanyakan siapa tim terkejam dan paling jahat di tempat ini. Kemudian dijelaskan bahwa tim yang sesuai ialah tim Dewa Iblis Darah. Tim yang tidak hanya kuat mereka juga terkenal sangat kejam dan telah banyak pasti akan mereka bunuh. Flander sempat melarang keras keputusan Master Show yang dinilai terlalu berlebihan. Ia khawatir kalau keselamatan para murid akan terancam jika berhadapan dengan tim Dewa Iblis karena meski sudah mendapatkan rencana emas faktanya hanya Tang Sanlah yang mendapatkannya. Namun lagi-lagi Master Show meyakinkan Flander bahwa ini menjadi latihan yang akan sangat berguna untuk melatih mental para murid Sri Lanka. Berita tentang tim pendatang yang menantang tim Dewa Iblis pun dengan cepat tersebar. Orang-orang berdatangan untuk memasang taruhan besar-besaran atas kekalahan tim Sri Lanka. Sementara Flander adalah satu-satunya orang yang bertaruh jika tim Sri Lanka akan menang sehingga jelas hal itu menjadi bahan tertawaan semua orang. Sampai datang seorang pembisnis kaya yang juga mendukung Sri Lanka setelah melihat pertarungan mereka di Arena Raw sebelumnya mengalahkan tim dari Kerajaan Tiandu. Sementara itu Master Show memberikan briefing kepada para muridnya sebelum mereka masuk ke dalam arena. Di pertarungan kali ini ia mengizinkan para murid untuk menggunakan senjata rahasia dari Tang San. Ia menjelaskan bahwa ia sengaja memilih tim yang kejam yang banyak melakukan kejahatan sehingga tim Sri Lanka tak perlu merasa bersalah jika memang harus menyakiti mereka. Ia juga berpesan agar tidak menunjukkan belas kasihan karena jika kalian sampai terdesak maka kalian dipastikan akan mati. Sehingga cerita kedua tim telah memasuki arena. Dari teriakan para penonton terdengar bahwa tim Sri Lanka pasti akan mati mengenaskan. Hal ini membuat Flanders semakin cemas namun berbeda dengan Master Show yang nampak begitu tenang dan sangat yakin kalau pihak Tang San lah yang pasti akan menang. Setelah mendengar ababa dari wasit seluruh anggota tim Dewa Iblis pun serentak maju untuk menyerang tim Sri Lanka. Sementara tim Sri Lanka sudah bersiap dengan senjata rahasianya masing-masing. Pertarungan pun berakhir dalam sekejap dengan kemenangan dari tim tujuh Monster Sri Lanka. Seluruh anggota tim Dewa Iblis harus menerima kematiannya karena serangan senjata rahasia tersebut langsung mengarah ke titik vital mereka. Jelas kejadian itu membuat semua orang benar-benar terkejut. Bahkan tim Sri Lanka itu sendiri karena ini adalah pengalaman pertama mereka membunuh manusia. Di backstage diperlihatkan sebagian murid Sri Lanka begitu syok dan merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Master Sri Lanka datang untuk menenangkan mereka. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang master roh cepat atau lambat mereka pasti akan menghadapi situasi seperti ini sehingga momen ini akan sangat baik untuk mempersiapkan mental mereka. Lagi pula tim Dewa Iblis adalah tim yang sangat kejam yang sudah banyak membunuh dan membuat banyak orang menderita sehingga tak perlu merasa bersalah karena mereka memang pantas mendapatkan hukuman. Master Sri lalu menambahkan kalau sebagian hadiah dari kemenangan akan ia sumbangan ke keluarga korban dari kekejaman tim Dewa Iblis. Keesokan harinya rombongan Sri Lanka pun akhirnya telah tiba di kerajaan Tiando. Namun begitu sampai di depan gerbang mereka langsung mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan dari para murid Akademi Tiando. Secara baik-baik Flander memperkenalkan diri dan rombongannya serta mengatakan tujuannya datang kemari adalah untuk memenuhi undangan dari Akademi Tiando dalam rangka pertukaran pelajar. Akan tetapi lagi-lagi dengan nada kasar salah seorang murid Tiando justru mengusirnya dan berkata bahwa orang-orang miskin seperti mereka tak layak dan tak mungkin diundang untuk menjadi bagian dari Akademi Tiando. Dai Mubai yang sangat kesal menghajar satu persatu anak-anak sombong itu untuk memberikan pelajaran sekaligus menunjukkan perbedaan kualitas diantara mereka. Tak lama setelah itu Guru Xing Ming datang untuk menghentikan para muridnya yang sudah bertindak tidak sopan kepada tamunya. Ia lantas menghukum mereka untuk berlari mengelilingi lapangan sepuluh putaran sementara ia akan mengantar rombongan Sri Lanka menuju gedung Akademi untuk bertemu dengan para petinggi Akademi Tiando. Dalam perjalanan Xing Ming menjelaskan mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Akademi Tiando yaitu meliputi berbagai tempat pelatihan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi para murid dengan jenis kekuatan roh pelindung khusus agar mereka para murid mendapatkan hasil latihan secara optimal. Selain itu ia juga menjelaskan mengenai jumlah siswa Akademi yang memiliki lebih dari 500 siswa yang sebagian besar berasal dari keturunan bangsawan. Di Akademi ini juga terdapat tiga kelas yang dikelompokkan berdasarkan sistem leveling. Siswa dengan level di bawah 25 berada di kelas 1 siswa dengan level 25 sampai 30 berada di kelas 2 sementara siswa dengan level di atas 30 akan menempati kelas 3. Ia menambahkan kalau anak-anak yang dihajar oleh Dai Mumbai di depan tadi adalah anak-anak yang berasal dari kelas 1. Sedangkan tim yang pernah tim Sri Lanka lawan di arena pertarungan roh beberapa bulan yang lalu merupakan siswa-siswa kelas 3. Para staff guru pun juga dikelompokkan berdasarkan sistem leveling. Master Roh dengan level 40 sampai 50 akan mengajar di kelas 1 level 50 sampai 60 mengajar di kelas 2 dan pemilik level lebih dari 60 akan mengajar di kelas 3. Di atas para guru yang sudah disebutkan terdapat tiga guru paling senior yang sangat dihormati dan menjadi petinggi di Akademi Tiando. Setelah cukup jauh berjalan akhirnya mereka pun sudah sampai di depan gedung Akademi dan langsung mendapatkan sambutan ramah dari ketiga guru senior yang di tengah bernama Senji level 86 dengan kekuatan Roh Pelindung Iblis Kegelapan. Di sebelah kiri bernama Bayi Bosan level 83 dengan kekuatan Roh Pelindung Tungku Bintang dan yang paling kanan bernama Ziling level 85 dengan kekuatan Roh Pelindung tipe pengedali tali akar hijau. Kemudian diajaklah rombongan Sri Lanka masuk untuk membicarakan lebih jauh mengenai kerjasama antar Akademi yang akan segera dibangun. Kesepakatan kerjasama tersebut pun disambut dengan baik oleh ketiganya. Guru besar Senji pun mengungkapkan kekagumannya mengenai tim Akademi Sri Lanka yang mampu mengalahkan tim terbaik mereka. Ia memuji para murid yang menurutnya memiliki bakat yang sangat luar biasa. Ziling kemudian angkat bicara mengenai informasi yang ia dapat dari Xing Ming mengenai seorang murid tipe pengedali dari Akademi Sri Lanka yang menjadi kunci kemenangan mereka. Mendengar itu Master Xiao lalu menyuruh Tang San maju untuk memperkenalkan dirinya. Namun tiba-tiba Ziling menarik Tang San kemudian menekannya di bawah kekuatan roh yang ia miliki. Di sini Ziling ternyata hanya ingin menguji sudah sejauh mana tingkat kekuatan roh yang dimiliki oleh Tang San. Ketika menyaksikan Tang San yang masih mampu bertahan secara bertahap ia terus meningkatkan tekanannya untuk menyentuh batasan dari Tang San. Ia pun dibuat sangat kagum karena di bawah tekanan ini harusnya Tang San yang cuma berada di level 33 sudah mencapai batasnya. Akan tetapi terlihat ia masih sangat rileks dan mampu menahannya. Ziling pun terpacu untuk terus meningkatkan mulai menyentuh level 40 roh pelindung Tang San pun mulai memberontak yang kemudian diikuti oleh keluarnya tulang roh kaki laba-laba dari punggungnya yang sontak membuat ketiga guru senior tersebut sangat terkejut. Setelah pengujian itu Master Cho kemudian justru berterima kasih kepada Ziling karena di bawah tekanannya yang begitu kuat membuat tulang roh di tubuh Tang San kini bisa semakin menyatu dengan sempurna. Di dalam hati Tang San menambahkan bahwa tidak hanya tulang rohnya namun berdasarkan apa yang telah ia pelajari di sekte Tang tekanan tersebut juga mengakibatkan terbukanya ke delapan titik kekuatan di tubuhnya. Setelah menyaksikan hal itu pihak Sri Lanka pun kembali mendapatkan banjir pujian. Senji mengatakan kalau ia akan memberikan fasilitasi yang terbaik untuk mendukung kerjasama yang akan segera mereka jalankan. Namun di tengah pembicaraan tiba-tiba datanglah seorang anggota bangsawan kerajaan Tiando lengkap dengan pasukan pribadinya yang langsung mengapung seisi ruangan. Ternyata keributan rombongan Sri Lanka di depan gerbang beberapa waktu yang lalu berbuntut panjang karena salah seorang murid yang dihajar oleh Daimubai merupakan pangeran keempat sekaligus keponakan dari anggota bangsawan tersebut. Dari belakang si bangsawan juga terlihat seorang master roh tingkat tinggi yang kehadirannya memberikan aura yang sangat mengerikan. Ialah master roh bergelar Dowluo pemilik kekuatan roh pelindung pengedali racun Giyok terkuat yang merupakan kakek dari Dugu Yan. Dengan sopan para guru senior memperkenalkan tamunya kepada si bangsawan lalu menjelaskan mengenai kerjasama yang akan segera mereka jalin dengan pihak Akademi Tiando. Si bangsawan kemudian menjelaskan bahwa untuk merekrut seorang master roh menjadi bagian dari guru Akademi Tiando haruslah melewati sebuah ujian yaitu bertarung melawan kakek Dugu. Jika para guru tidak sanggup maka ia mempersilahkan mereka semua untuk segera pergi karena Akademi Tiando tidak menerima orang-orang lemah. Daimubai menjadi orang pertama yang bereaksi atas penghinaan tersebut. Namun apadaya karena perbedaan kekuatan mereka yang terpauh terlalu jauh. Sudah jelas tak ada satupun orang dari pihak Sri Lanka yang mampu melawannya. Ujian ini adalah bullshit karena si bangsawan sebenarnya hanya ingin mencari-cari alasan untuk mengusir mereka. Tentu hal ini juga membuat ketiga guru senior marah dan tidak terima. Karena meskipun seluruh pendanaan Akademi diperoleh dari kerajaan semua keputusan Akademi harusnya tetap tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Terlebih lagi menghina tamu mereka berarti juga menghina Akademi Tiandu. Oleh karena itu ketiganya pun serentak menyatakan akan bersedia mewakili Sri Lanka untuk melawan Kakek Dugu. Karena tidak ingin suasana internal semakin memanas Flaner pun memutuskan untuk segera angkat kaki dan membatalkan hubungan kerjasama dengan pihak Akademi Tiandu. Dan setelah rombongan Sri Lanka keluar, Sing Ming pun juga mengatakan kalau ia ingin mengundurkan diri dari kursi pengajar karena menghina Akademi Sri Lanka berarti juga menghina dirinya mengingat ia adalah alumni dari Akademi tersebut. Sehingga cerita rombongan Sri Lanka pun dengan penuh kekecewaan berniat pulang ke Akademinya. Di perjalanan Daimuwe mengusulkan ide untuk mengembangkan Akademi Sri Lanka menjadi jauh lebih besar. Semua murid pun mendukung ide tersebut termasuk Sing Ming yang bersedia mengabdikan dirinya. Berjalan sampai ke gerbang kota Flander secara tidak sengaja melihat sebuah poster yang berisi mengenai Akademi Lanba yang sedang mencari beberapa guru baru. Sing Ming lalu menjelaskan bahwa Akademi Lanba merupakan Akademi kecil di kota Tiandu. Uniknya Akademi ini memiliki aturan khusus yaitu tidak menerima keturunan bangsawan dan hanya menerima rakyat biasa. Singkat cerita setelah dilakukan pengujian terhadap kelayakan beberapa calon pendaftar guru dari Akademi Sri Lanka lalu mereka pun diantar ke kantor Kepala Akademi untuk menyelesaikan urusan administrasi. Sangat mengejutkan karena disana terdengar suara yang tidak asing bagi Flander dan Master Shaw. Dan benar saja seorang wanita pemilik Akademi Lanba bernama Liu Erlong yang ternyata adalah kawan lama dari Flander dan Master Shaw di masa mudanya. Dulu mereka tergabung dalam trio segitiga emas tim yang cukup terkenal di dunia Dauluo pada masanya. Dan uniknya lagi Liu Erlong merupakan cinta lama dari Master Shaw yang membuat pertemuan mereka terasa sangat canggung. Di dalam Flander menceritakan semua masalah yang tengah ia hadapi mengenai rencana untuk meminjam nama Akademi Tiando untuk mengikuti turnamen pertarungan roh serta penghinaan yang dilakukan oleh kaum bangsawan kerajaan. Mendengar hal itu membuat Liu Erlong sangat emosi. Sebagai sahabat lama ia mengatakan akan bersedia untuk membantu bahkan memberikan Akademi Lamba kepada Flander hingga mempersilahkannya jika ingin mengganti nama Akademi ini menjadi Akademi Sri Lanka. Di waktu makan malam Master Shaw yang masih merasa tidak nyaman memutuskan untuk pergi keluar ruangan. Di luar ia menceritakan kepada Tang San mengenai kisah dari masa lalunya. Dahulu ia merupakan bagian dari klan naga Tiran Petir Biru. Namun karena dinilai kurang berbakat dalam kekuatan roh ia menjadi sangat terkucilkan. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan klan untuk berkelana di dunia Dauluo dan berharap suatu hari ia bisa kembali untuk membuktikan dirinya. Sayangnya perjalanan itu tak semudah apa yang ia bayangkan karena dalam usahanya tersebut ia banyak bertemu dengan orang-orang jahat. Beruntung pada suatu momen ia diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Flander. Sejak saat itu keduanya mulai menjalin pertemanan dan berjanji akan berkelana bersama di dunia Dauluo. Suatu hari ketika tengah menyusuri hutan mereka bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Liu Erlong. Singkat cerita seiring berjalannya waktu mereka menemukan kecocokan satu sama lain dan memutuskan untuk berkelana bersama dan menamai trio mereka sebagai segitiga emas. Namun seiring berjalannya waktu pula perasaan lain di dalam diri mereka mulai tumbuh. Terjadi cinta segitiga dimana dua pria menyukai satu gadis yang sama. Di sini Master Chow secara sukarela bersedia mengalah dan menyuruh Flander untuk mengungkapkan perasaannya kepada Liu Erlong karena Master Chow sudah sangat pesimis mengingat secara kekuatan fisik ia begitu lemah sehingga tak mungkin disukai. Akan tetapi siapa sangka ketika Flander sudah menyatakan perasaannya terungkap bahwa pria yang disukai Liu Erlong sebenarnya justru adalah Master Chow. Hal ini tentu membuat Master Chow sangat gembira sementara Flander tak sedikit pun menaruh kebencian dan dengan cepat bisa menerima hal itu. Seharusnya sampai di sini kisahnya memiliki ending yang bahagia namun yang terjadi justru sebaliknya. Di malam pernikahan dirinya dan Liu Erlong dimana Flander bersedia menjadi penghulu tiba-tiba datanglah paman Master Chow yang berasal dari klan naga tiran petir biru untuk mengegalkan acara mereka. Master Chow pun dibuat sangat terkejut saat tahu kalau ternyata Liu Erlong adalah putri dari pamannya sehingga mereka tidak bisa menikah lantaran masih terikat hubungan persaudaraan. Jelas kejadian ini membuatnya sangat shock dan frustasi. Untung saja ketika ia akan melakukan bunuh diri Flander datang tepat waktu untuk mencegahnya. Dan di titik inilah trio segitiga emas akhirnya bubar dan mereka memutuskan untuk mengambil jalan masing-masing. Di akhir cerita Master Chow mengatakan bahwa setelah peristiwa itu ia sangat perindukan Liu Erlong namun upaya pencariannya tidak pernah membuahkan hasil. Dari balik pohon ternyata Liu Erlong sedari awal menguping cerita dari Master Chow. Sehingga cerita kini keduanya sudah bisa memahami perasaan satu sama lain dan cinta di hati mereka pun perlahan mulai bersemi kembali. Tang San yang merasa tidak enak akan mengganggu momen romantis dari gurunya memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Namun saat dalam perjalanan kembali ke Akademi ia merasa kalau ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Dan benar saja ternyata kakek Dugu datang untuk menculiknya. Dibawalah Tang San ke markasnya sebuah gua dimana terdapat banyak ular dan hawa racun yang begitu pekat. Setelah tersadar kakek Dugu langsung bertanya kepada Tang San bagaimana dirinya bisa mengatasi racun ular giyok dari kekuatan cucunya saat pertarungan di arena. Dengan nada menyindir Tang San menjawab bahwa alkohol adalah lawan dari racun ular. Dengan ketidaktahuannya mengenai hal sepilis semacam itu ia mempertanyakan kelayakan dari kakek Dugu untuk dijuluki sebagai pengguna racun terkuat. Masih melanjutkan ucapannya Tang San mengatakan kalau racun milik kakek Dugu hanyalah racun sampah. Hal ini karena racun yang ia gunakan sebagai senjata andalan di waktu yang bersamaan juga meracuni tubuhnya sendiri. Awalnya kakek Dugu menyangkal perkataan Tang San. Namun setelah Tang San menyebutkan beberapa keluhan yang memang sering kakek Dugu rasakan selama ini ia mulai berpikir kalau anak di depannya tidak cuma asal bicara. Di saat terdesak Tang San menjelaskan bahwa kondisi dari kakek Dugu jika dibiarkan semakin lama akan semakin parah. Mungkin kakek Dugu bisa menahannya namun bagaimana dengan Dugu Yan cucuk sayangannya. Menurut Tang San Dugu Yan yang secara fisik tidak sekuat dirinya tak akan mampu bertahan lama dengan racunnya sendiri yang terus menggerogoti tubuhnya. Sehingga cerita mereka berdua pun membuat sebuah kesepakatan. Jika Tang San bisa menyembuhkan racun di dalam tubuhnya dan juga cucunya maka ia akan membiarkannya tetap hidup dan memberikan Tang San tiga permintaan. Namun sebelum memulai kesepakatan itu ia akan memberikan Tang San sebuah ujian untuk membuktikan kalau Tang San memanglah memiliki pengetahuan mengenai dunia racun. Yaitu jika Tang San mampu bertahan melawan tiga jenis serangan racun miliknya maka ia baru akan percaya kalau Tang San memang mampu membuatkan penawar untuk ia dan cucunya. Kemudian Kakek Dugu membawa Tang San ke kebun miliknya dimana disana banyak ditumbuhi tanaman obat langka. Disini ia akan memberi Tang San waktu selama 24 jam untuk menggunakan semua tanaman obat yang tersedia guna mempersiapkan diri sebelum menerima ujiannya. Terlihat Tang San benar-benar mengagumi tempat tersebut karena melimpahnya tanaman obat-obat langka yang bahkan sulit ia temui dulu sewaktu di sekte Tang. Di pusat tempat tersebut terdapat sebuah danau bernama Danau Es Api dimana satu danau terbagi menjadi dua dengan karakteristik yang saling bertolak belakang satu sama lain. Menurut catatan yang pernah ia baca sewaktu di sekte Tang danau ini merupakan salah satu tempat suci yang hanya tercipta setiap 10 ribu tahun sekali. Namun nampaknya Kakek Dugu sendiri tidak begitu paham betapa berharganya tempat yang ia miliki tersebut. Tanpa membuang-buang waktu lagi ia langsung berusaha memetik tanaman obat di pinggir sisi danau es yang bernama rumput es segi delapan yang kemudian ia lanjutkan di sisi danau api untuk memetik tanaman obat bunga inti matahari. Kemudian ia bergegas memakan keduanya dan segera berkultivasi untuk mengupgrade tubuhnya agar memiliki imunitas tinggi terhadap berbagai macam jenis racun. Di luar perkiraan ternyata proses tersebut benar-benar sangatlah menyakitkan. Pertama ia merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya lalu secara tiba-tiba rasa panas berubah drastis menjadi sangat dingin. Sampai-sampai karena tak tahan dengan hal itu secara tak sengaja dirinya justru terjatuh ke dalam danau. Di sisi lain Flander, Master Xiao, dan Li Warlong yang merasa sangat cemas karena Tang San yang menghilang seharian berupaya untuk mencarinya. Master Xiao menduga kuat kalau orang yang telah menculik Tang San pasti adalah kakek dugu mengingat di pertarungan sebelumnya Tang San telah berani mempermalukan cucunya. Dari Lao Sen Pau roh pelindung mutasi milik Master Xiao mereka berhasil menemukan kediaman dari kakek dugu. Baru saja sampai mereka bertiga sudah mendapatkan sambutan yang mengerikan dari racun ular giyok dari kakek dugu. Tanpa bosabasi, Master Xiao langsung menanyakan dimanakah kakek dugu menyekap Tang San. Namun si kakek menjawab kalau Tang San sudah mati. Percaya tidak percaya mendengar hal itu jelas membuat ketiganya menjadi sangat emosi. Mereka bersiap menyatukan kekuatan untuk membalaskan dendam muridnya tersebut. Sebagai tim yang cukup terkenal pada eranya yang mendapatkan julukan segitiga emas tentu pihak Master Xiao tak bisa dianggap enteng. Di sini mereka menggunakan teknik roh yang tidak biasa yaitu dengan menyelaraskan dan menggabungan ketiga kekuatan roh pelindung menjadi kekuatan baru yang berwujud seluman naga emas. Sementara kakek dugu juga tak tinggal diam segera mengeluarkan teknik rahasia yakni serangan ular giyok raksaksa. Benturan dua kekuatan tersebut begitu dahsyat yang dilanjutkan dengan pertarungan di udara. di udara. di udara. Meski sempat menekan kakek Dugu di awal, namun perbedaan level yang cukup jauh memang tidak bisa dipungkiri. Pada akhirnya, tetap saja kakek Dugu sanggup mengalahkan trio segitiga emas tersebut. Di saat terdesak, Erlong mengatakan kalau ia berasal dari klan naga petir tiran biru. Jika kakek Dugu berani macam-macam, ia mengancam bahwa klannya pasti tak akan tinggal diam. Namun kakek Dugu merasa tak gentar sedikitmu dengan ancaman tersebut karena mudah baginya menghancurkan jasad mereka untuk melenyapkan barang bukti. Kemudian, Flander mulai angkat bicara mengenai ayah Tang San yang pastinya juga akan membuat perhitungan. Di tengah kadegangan mereka, akhirnya Tang San muncul dengan enam tulang rohnya yang telah mendapatkan upgrade. Tang San kemudian mulai membicarakan mengenai kesepakatan sebelumnya yang kini sudah siap ia terima. Dan mengingat tiga permintaan yang akan diberikan kakek Dugu, Tang San mengambil salah satunya agar kakek Dugu tidak sedikit pun menyentuh orang-orang dari Akademi Sri Lanka. Sehingga cerita setelah Tang San meyakinkan ketiga gurunya, mereka pun bersedia pergi dan membiarkan Tang San menyelesaikan perjanjiannya dengan kakek Dugu. Sebelum Tang San mulai meramu obat penawar untuk cucunya, sesuai kesepakatan ia harus menyelesaikan ujian yang akan kakek Dugu berikan. Ujian tahap pertama, Tang San harus bisa mengatasi serangan racun tingkat menengah miliknya. Dan tentu saja berkat kultivasi Tang San sebelumnya dengan mudah ia bisa melewatinya. Masuk ke ujian tahap kedua, Tang San harus bisa mengatasi gigitan dari ular giyok sembilan sisik yang dikatakan sebagai hewan paling berbisa di dunia yang jelas memiliki racun lebih kuat dari ujian pertama. Kemudian Tang San memberikan tambahan perjanjian, jika ia bisa mengatasi racun kali ini maka ular ini akan menjadi miliknya. Dan tentu saja ia juga berhasil menyelesaikan ujian tahap kedua. Sebagai ujian terakhir, Tang San harus bisa mengatasi racun terkuat milik kakek Dugu yang berhasil dari salah satu skill cincin rohnya. Ia sempat memperingatkan Tang San agar menyerah karena racun yang akan ia lepaskan benar-benar kuat yang bahkan terkadang masih sulit ia kendalikan. Namun hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi Tang San. Dalam hati, ia mengatakan bahwa sebagai salah satu murid dari sekte Tang akan sangat mengecewakan jika sampai ia tak bisa mengatasi racun seperti ini. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan racun yang masuk ke dalam tubuhnya, akhirnya Tang San berhasil menyelesaikan ketiga tahap ujian yang diberikan oleh kakek Dugu. Sehingga cerita, Tang San pun diberikan waktu untuk menjelaskan karakteristik serta solusi untuk mengatasi racun di tubuh kakek Dugu dan cucunya. Tang San mengatakan kalau garis keturunan kakek Dugu memang terlahir dengan racun di dalam tubuhnya. Melalui kekuatan roh pelindungnya, mereka bisa mengendalikan racun tersebut untuk digunakan sebagai senjatanya. Namun tanpa disadari, di waktu yang bersamaan racun itu juga meracuni darah di tubuhnya sendiri. Berbeda dengan racun yang dimiliki oleh Tang San, Tang San menyiman racunnya bukan di dalam tubuh, melainkan di tulang roh dan rumput biru peraknya, sehingga racun miliknya tak sedikit pun meracuni darahnya. Jadi, alih-alih menampung racun di dalam tubuh akan jauh lebih baik jika kakek Dugu dan Dugu Yan mencari tulang roh yang cocok sebagai tempat penyimpanan racunnya. Tetapi sebelum itu, darah mereka yang sudah terlanjur terkontaminasi oleh racun harus disembuhkan terlebih dahulu menggunakan ramuan obat dari Tang San yang harus mereka minum di setiap malam. Dibutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk memastikan darah mereka benar-benar bersih. Oleh karena itu, selama setengah tahun ke depan, Tang San akan tetap tinggal di sini untuk memberikan obat ramuannya. Kakek Dugu yang masih belum sepenuhnya percaya dengan Tang San menaruh sebagian inti dari kekuatan rohnya di dalam tubuh Tang San untuk menjamin agar Tang San tidak macam-macam. Dengan ini, jika kakek Dugu mati, maka Tang San otomatis juga akan mati. Setelah keduanya sepakat, hari demi hari Tang San habiskan di tempat ini. Namun sebenarnya, sebagian besar waktu ia habiskan untuk berlatih, berkultivasi, serta bereksperimen dengan tanaman obat yang melimpah. Sementara itu, teman-temannya yang lain juga sedang mendapatkan latihannya masing-masing seperti Mang Ho Jun yang sangat cocok berlatih di tempat bersuhu ekstrim untuk melatih kekuatan apinya. Begitu pula dengan para murid Akademi Sri Lanka yang lain, tempat dan jenis latihannya juga disesuaikan dengan tipe kekuatan agar mendapatkan hasil latihan yang optimal. Singkat cerita, setengah tahun pun telah berlalu. Tidak cuma membuat ramuan obat untuk kakek Dugu, Tang San juga menyempatkan dirinya untuk membuat senjata rahasia. Diperlihatkan kali ini, ia membuat tiga peluru jarum yang memiliki efek racun paling mematikan. Ia menjelaskan bahwa seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menahannya. Setengah tahun yang mereka jalani bersama membuat keduanya juga semakin akrab. Kakek Dugu lalu meminta inti kekuatan roh yang dulu pernah ia tanam di dalam tubuh Tang San karena merasa bahwa sekarang Tang San benar-benar sudah bisa dipercaya. Selanjutnya, ia akan membawa Dugu Yan agar Tang San juga menyembuhkan racun di dalam tubuh cucunya tersebut. Ketika mereka tengah mengobrol bersama, kakek Dugu memberikan Tang San sebuah benda pusaka sebagai hadiah. Benda itu bernama kantong ajaib yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang secara praktis. Bahkan juga bisa digunakan untuk menyimpan makhluk hidup. Tang San kemudian juga memberinya hadiah yaitu salah satu dari senjata rahasianya berbentuk dua bola besi yang cara penggunanya cukup sederhana. Ketika bola-bola tersebut dilempar dan bertabrakan, maka akan langsung melepaskan sejumlah gas beracun. Efeknya hanya dengan sekali hirup bisa membuat seseorang tak sadarkan diri selama 10 hari. Dan jika terhirup oleh Mas Roy yang sangat kuat sekalipun, setidaknya bisa memberikan efek pengacaukan sistem syaraf sehingga bisa membuat lambat saat bergerak. Bahkan jika gas beracun masih belum cukup, selanjutnya bola itu akan menembakkan ratusan jarum tulang yang sangat kuat dan beracun. Setelah itu, Kakek Dugu menyuruh Tang San segera kembali ke Akademi mengingat turnamen terbesar di dunia Daulo sudah semakin dekat. Sebelum pergi, Tang San ingin mengambil tiga permintaan yang dulu pernah Kakek Dugu janjikan. Permintaan pertama sudah diambil dengan menyuruh Kakek Dugu untuk tidak menyakiti orang-orang dari Sri Lanka. Permintaan kedua, Tang San meminta beberapa tanaman obat langka yang dimiliki oleh Kakek Dugu. Meskipun sebenarnya Tang San merniat mengambil semuanya. Sementara untuk permintaan ketiga, ia meminta agar Kakek Dugu bersedia menjadi penasehat Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, Kakek Dugu pun sepakat lalu bergegas mengantar Tang San kembali ke Akademi. Sesampainya di Akademi, semuanya dibuat sangat terkejut lantaran melihat Tang San yang sudah begitu akrab dengan Kakek Dugu, orang yang dulu sempat ingin membunuhnya. Tidak hanya itu, karena bahkan sekarang ia bersedia untuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka dengan bersedia menjadi penasehat dari Akademi Sri Lanka itu sendiri. Kemudian, Master Show memberitahukan kepada Tang San bahwa teman-teman yang lain selama setengah tahun ini sudah berkebang pesat, khususnya Dai Mumbai yang sudah mencapai level 40 sehingga akan segera berburu seleman roh untuk cincin keempatnya. Dalam perjalanan, Tang San menceritakan semua yang ia alami selama bersama Kakek Dugu, termasuk dirinya yang kini sudah mencapai level 37. Ia menegaskan sebenarnya ia sudah merasakan peningkatan level ketika salah seorang guru senior Akademi Tiando menekannya. Levelnya kembali meningkat pesat lantaran ia berhasil menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi yaitu di kebun tanaman langka milik Kakek Dugu.